Yang namanya mad itu ada dua, ada mad asli dan ada mad farhi atau mad asli 34321 open the book Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Sebelum kita memulai open the book Global School Daring ini Mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum memulai belajar Mari berdoa dimulai Selesai Saya akan memberikan apresiasi untuk kalian yang kelas 8 Madrasah Sanawiyah Atau pada sahabat-sahabat Daring di luar sana Selamat Anda naik kelas 8 yang sebelumnya kelas 7 Semoga bisa mengikuti materi atau pembelajaran dalam tiap-tiap tahapannya Kita akan bersama-sama mempelajari pembelajaran Al-Quran Hadis Untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 Bisa dilihat kalian di samping ini Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid Ini akan membahas hukum bacaan Mad-Iwad dan Mad-Layin Serta Mad-Arid-Lisukun Kemudian pada tema yang kedua atau bab yang kedua adalah Kugapai Rizkimu dengan Ikhtiarku Dan tema yang ketiga Kebahagiaan si yatim adalah Kebahagiaanku Pada semester pertama ini kita akan mempelajari 3 bab tersebut Untuk pertemuan kali ini Mari kita belajari pada bab 1 atau tema 1 Yaitu Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid Untuk materinya bisa kalian lihat pada link deskripsi video ini Atau yang sudah saya sebarkan lewat WhatsApp group Mari kita sama-sama membuka awasan Terhadap apa yang sudah kalian ketahui Tentang hukum bacaan Al-Quran Atau biasa kita sebut dengan istilah Tajwid Membaca Al-Quran dengan benar dan fasih Menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam Karena Al-Quran tidak dibaca sembarangan Ada aturannya, ada tata caranya Taukah kalian Panjang atau pendeknya bacaan dalam Al-Quran Dapat mempengaruhi arti atau makna ayat-ayat Al-Quran Oleh karena itu dalam membaca Al-Quran Kalian harus berhati-hati Harus waspada Agar tidak terjadi kesalahan membaca Membaca Al-Quran dengan benar Juga akan menambah kesempurnaan kalian dalam beribadah kepada Allah SWT Dan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar Kalian harus memahami ilmu yang disebut ilmu Tajwid Atau tata cara membaca Al-Quran dengan benar Maka berikut ini Di kelas 8 mari kita bersama-sama mempelajari tentang Tajwid Pada hukum bacaan Mad Atau panjang pendeknya baca-bacaan Apa saja? Yang pertama Mad-Iwad Kemudian yang kedua Mad-Layin Dan yang ketiga Mad-Arid-Lisukun Kalian bisa lihat di samping ini Cermati ayat berikut ini Di situ ada lafal Lafalnya Iza Rujjatil Arozo Rujja Kemudian Hadal Bayti Dan Hudal Lil Muttakin Hukum bacaannya Yang Iza Rujjatil tadi Yaitu Hukum bacaan Mad-Iwad Kemudian Hadal Bayti Mad-Layin Kemudian Hudal Lil Muttakin Adalah hukum bacaan Mad-Arid-Lisukun Bapak minta kalian melihat Pada kolom berikut ini Dan cermati Apa yang berbeda Sebelum kita memulai Pembelajaran Selanjutnya Sudah? Baik Mari kita bersama-sama mempelajarinya Nah Setelah mengamati ayat tersebut Dengan seksama Tentu ada banyak hal yang kalian pikirkan Bukan? Ini bacaan apa sih Pak? Ini kalimat apa sih Pak? Apa yang membuat beda? Nah Pasti Itu akan muncul Dalam benak pikiran kalian Oleh karenanya Nanti Bisa dilihat kolom berikut ini Ada kolom yang perlu kalian isi Terhadap apa yang tadi kalian pikirkan Bersama-sama Ungkapkan rasa keingin tahuanmu Biasa Kata tanya Bisa bagaimana? Apakah? Mengapa? Apa? Dan lain sebagainya Kemudian pertanyaan Pertanyaan Kalau satu bagaimana Berarti bagaimana cara membaca Apa? Hukum membaca Contoh seperti itu Bisa kalian Isi Atau salin dulu Di buku catatan Kemudian kamu isi Atau bisa lihat di link deskripsi Pada video bawah ini Yang pertama Kita bareng-bareng mempelajari Tentang madlain Apa sih madlain itu? Sebelumnya harus kalian ketahui Bahwa yang namanya mad Itu ada dua Ada mad asli Dan ada mad far Atau mad asli itu Bisa kita sebut Atau bisa kita Biasa kita dengar Disebut dengan istilah Mad tobi'i Nah Apa mad tobi'i itu? Mad tobi'i itu Sebagai rumus dalam Bahasa Arab Atau tulisan Arab Dimana Bisa kalian lihat Ketika ada alif Maka sebelumnya berharokat Fathah Dan ketika ada iya Berarti sebelumnya berharokat Kasroh Dan ketika ada wawu Maka sebelumnya berharokat Domah Itulah yang disebut dengan Hukum bacaan mad asli Atau mad tobi'i Nah Pada kali ini Mad iwad Mad artinya panjang Kalau tadi mad tobi'i ya Sekarang kita membahas tentang mad iwad Mad iwad Adalah Mad pengganti Sedangkan menurut istilah Mad iwad Mad yaitu Mad yang terjadi Apabila ada Fathah ten Fathah ten tau gak Fathah ten itu yang kaya Fathah tapi double dua Yang berada di akhir ayat Atau tanda wakof Bacaan mad iwad Menggantikan bunyi fathah ten Menjadi fathah biasa Cara membacanya dipanjangkan Dua harokat Ingat Dua harokat Atau satu al Lif Contoh bacaan mad iwad Terdapat pada surat al-kahfi Atau bisa kalian lihat pada samping ini Qul innama ana basarum mitlukum yuha ilayya Annama ilahukum ilahu wahid Faman kana yarjuliqo'a rabbihi Fal ya'mal amalan solihan Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi Ahadah Bisa kalian perhatikan Pada kalimat Ahadah Disitu terdapat Fathah ten Yang kemudian kita baca Ahadah Harusnya kan Ahadhan Tetapi kita baca dengan Ahadah Nah yang seperti itu disebut dengan mad iwad Atau dalam surat Iza ja'anasrullahi walfat Yang terakhir Fasabih bihamdhi rabbika wastagwir Inna hu kana tawwaba Aslinya kana tawwaban Tetapi dibacanya Inna hu kana tawwaba Itu disebut dengan mad iwad Kemudian Ada lagi Rabbana la tuzikulubana Ba'da idha da'itana Wahab lana mil ladungka rohmatan Aslinya rohmatan Tetapi dibacanya Rohmata inna ka antal wahab Itu seperti itu Bisa diketahui atau bisa dimengerti Baik Alhamdulillah kita sudah mengikuti pembelajaran Pada pertemuan yang pertama di kelas 8 ini Semoga belajar kalian tetap menyenangkan Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Tetap di rumah Belajar yang semangat Kemudian Minum air putih yang cukup Dan jangan lupa Bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya Selamat menikmati